Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile Jadi di hadapan kita ini udah ada kotak berwarna putih Yang ada gambar handphone di depannya Dan hari ini kita bakalan unboxing dan review langsung si kotak ini Yuk kita bakal bahas dari segi kotaknya dulu ya Jadi ini adalah Vivo Y28 ya bosku Handphone keluaran terbaru dari Vivo Nah ini adalah tampak depan dari kotak si Vivo Y28 ini Dan di atas ini dia ada bacaan Vivo Y28 Di bagian sudut kanan atasnya dia ada bacaan 6000 mAh baterai Dan disini ada ilustrasi langsung si HP Vivo Y28 ini Terus di bagian samping kirinya dia ada bacaan Vivo Di bagian samping kanan disini ada beberapa selling point Dan ada bacaan Vivo lagi Ini kotaknya khas Vivo banget ya Dengan kotak berwarna putih disini Dan di bagian bawahnya polosan aja gak ada apa-apa Di bagian atasnya sini ada sticker yang melambangin spesifikasi RAM dan ROM Serta warna yang ada di dalam kotak ini Terus untuk bagian belakang seperti biasa dia ada kode-kode email Dan keterangan-keterangan device di dalamnya Ini ada ROM, RAM, warnanya, dan tanggal produksi segala macam Dan di bagian bawah sini ya ada caution-coction Nah peringatan-peringatan yang gak boleh dilakuin Oke kita tanpa berlama-lama kita langsung buka aja ya Isi dari kotak si Vivo Y28 ini Jadi pas kita buka kita langsung ketemu sama device-nya ya Device-nya paling atas Kita lihat disini Ini adalah warna gold-nya ya Yang kita buka Kita terangkan apa tadi Warna gleaming orange Ini untuk warna orange-nya Kita kesampingin dulu ya Kita lanjut ke review isi kotaknya dulu Jadi untuk kotaknya ini disini dia ada kartu email Di bawah device-nya tadi kartu email Kita buka bagian bawahnya Oke ini kita udah dapet case pelindung ya bosku Kartu-kartu penting Kartu panduan Udah dapet Terus disini kita udah dapet charger dan kabel chargernya Chargernya lengkap ya Udah dapet adapter sama kabelnya Terus di bagian bawah kabelnya ini ada SIM injector Jadi udah lengkap banget ya Kalau beli Vivo Y28 ini udah siap pakai Nah chargernya ini juga udah support Sampai 44 Watt pengacasan cepat ya Oke kita rapiin lagi Case-nya seperti biasa case pelindung ya Oke kita kesampingin juga kotaknya Kita lanjut ke device-nya Jadi ini dia si device dari Vivo Y28 Warna gleaming orange Dan disini untuk device-nya dilapisin Kayak plastik Tipis gitu Tipis sih Yang buram ya warnanya Yang polos sih Belakangnya ada tulisan ini Ini kita nyalain dulu ya device-nya bosku Untuk tampilannya sih Biasa aja ya Maksud aku dari ketebalannya ini Kerasa kayak Baterainya ini diklaim kan 6000 mAh Jadi untuk ketebalan segini Wajar sih dengan baterai segede itu Menurut saya tampilannya cukup tebel Lumayan tebel Dan untuk bagian belakangnya disini Seperti ini Cak banget ya Buat ciwi-ciwi pasti udah kecantol ini Lihat bagian belakangnya Dia mirip-mirip warna rose gold Tapi ini orange Yang tulisan di kotaknya orange Kalau ini sih saya bilangnya rose gold ya Terus disini dia udah Glass design Glass look design Terus dia ada dua layar coating Ini nih maksudnya Di bagian back down-nya ini Dia ada yang bikin Tampilan back down-nya ini Tampilan seperti kaca Itu teknologi dua layar coating tadi Terus untuk bagian kameranya Disini dia bentuknya Simple Menurut aku untuk bulatan kameranya Juga gak terlalu kegedean Atau gak terlalu kekecilan Jadi pas Dan disini Dia ada Lampu flash Dan disini nanti kita sepilih ya Ini adalah fitur terbaru dari vivo Lampu ini Terus disini ada bacaan Advanced Asperical Dan untuk Samping-samping kameranya ini Dia diberi gigi-gerigi gitu ya Yang diklaim si vivo sih Ini tampilannya khas Jam mahal Jadi Emang kelihatan lebih elegan sih Tampilan kameranya ya Dengan gerigi-gerigi di samping ini Dan pemilihan warnanya juga pas Untuk bagian back door-nya Disini dia kayak warna gold Terus di bagian bawah Dia ada Bacaan vivo Terus kita lihat Bagian samping kanannya Disini Dia ada Tombol power Dan Tombol volume turun naik Dan untuk Tombol power-nya ini Udah support Side finger frame Dan Untuk frame sampingnya ini Dia udah metal ya Jadi Kelihatan Mahal dan mewah banget Si hape vivo y28 ini Di bagian bawah sini Dia Ada Lubang mikrofon Lubang speaker Lubang audio jack Terus di bagian samping kiri Dia ada Lubang sim injektor Dan tempat sim card Di bagian atas sini Dia polosan aja Oke Ini device-nya udah nyala Ini tampilan depannya Jadi udah punch hole Untuk kamera depannya Dan menurut saya Untuk Tampilan depannya ini Bezel-nya Lumayan tipis Tapi Masih ada Handphone lain Yang lebih tipis Untuk bezel Layar depannya ini Di bagian atas dan bawah Itu Kelihatan banget Poninya masih Nah Ini untuk Icon-icon-nya Masih Seperti Icon Khas Vivo ya Untuk tampilan depannya ini Dan di bagian touchbar atasnya Juga masih memiliki Tampilan yang sama Seperti seri-seri Vivo pada umumnya Sebelumnya Juga masih sama Dan untuk Layar yang digunain Dari Vivo Y28 ini Masih IPS LCD Tapi Yang hebatnya Dia punya Kecerahan yang super ya Ini Untuk kecerahan layarnya Bisa sampai Di seribu nits Sunlight screen Dan Untuk refresh rate Railernya ini Dia maksimal Di 90Hz Terus Dia udah Layarnya ini Juga udah Tersertifikasi Low blue light UV ya Jadi Udah aman Buat mata Dan kecerahannya Juga gak main-main Ini udah Enak banget Dipakai buat Aktivitas Atau yang kerjaannya Di luar ruangan Di bawah sinar matahari Ini udah jelas banget Tampilan Layar Dari Vivo Y28 ini Nah Dari layarnya Udah Kita lanjut Ke bagian Kameranya Jadi Untuk kameranya Sendiri Si Vivo Y28 ini Dia punya Dua kamera Disini Untuk kamera Utamanya Di 50MP Dan Satu kamera Membantu Yaitu Kamera bokeh Di 2MP Kamera Terus Dia punya Fitur Satu Lempu flash Gini Kayak Seperti Handphone Pada umumnya Dan disini Dia Yang terbaru Dari Vivo Y28 ini Dia punya Fitur Star Halo Jadi ini tuh Lampu Yang bisa Ngasih kalian Tanda Atau peringatan Kalau ada Notifikasi Notifikasi Gitu Terus Lampunya ini Juga bisa Dipakai Buat kalian Yang Mau Foto Bareng-bareng Tapi gak ada Yang ambil Gitu Ini bisa Countdown Jadi Biasa Untuk Tanda Hitung Mundur Si Pemakaian Kamera Belakangnya Jadi Mempermudah Kalian Banget Kan Si Fitur Star Halo Ini Juga Untuk Notif Kalian Bisa Naruh HP Kayak Gini Terus Engga Sengaja Muda Silent Dia Ada Tetap Ada Peringatannya Kalau Ada Notif Masuk Gitu Itu Dia Si Fitur Terbaru Di Vivo Y28 Terus Kita Lanjut Untuk Kamera Depannya Di Sini Untuk Kamera Depan Dari Vivo Y28 Ini Adalah Sebesar 8 Megapixel Selfie Kamera Nanti Untuk Kameranya Kita Bakal Coba Hasilnya Gimana Untuk Kamera Depan Dan Belakangnya Terus Kita Bahas Dari Segi Ketahanannya HP ini Juga Punya Ketahanan Yang Oke Karena Dia Udah Tersertifikasi IP64 Yang Anti Debu Dan Percikan Air Untuk Angka 4 Terus Handphone Ini Juga Dilengkapi Dengan Layar Weight Touch Jadi Kalau Kalian Ambil Cuci Tangan Gitu Tapi Gak Ada Belum Lap Tangannya Atau Masih Basah Gitu Buru-buru Buka HP Mau Balas Notif Boss Atau Apa Dia Tetap Bisa Dissentuh HP Ini Jadi Gak Masalah Gak Bakal Gas Touch Kalau Tangan Kalian Itu Basah Langsung Main HP Vivo Y28 Ini Terus HP Ini Juga Masih Aman Di Suhu Minus 20 Derajat Celcius Sampai 50 Derajat Celcius Terus Dari Segi Mesin Di Sini Untuk Chipset Yang Digunain Si Vivo Y28 Ini Adalah Mediatek Helio G85 Jadi Di Sini Untuk CPU Clock Di 2 GHZ Dan Untuk GPU Clock Laptop Nya Itu Di 1 GHZ Dan Untuk RAM Nya HP Ini Dibekali Dengan RAM 8 Dan Dua Pilihan Internal Di 128 GB Dan 256 GB Nah Untuk Pilihan Satunya Lagi Itu Di RAM 6 Dengan Internal 128 GB Jadi Gimana Bosku Tertarik Buat Ganti Handphone Kalian Ke Vivo Y28 Ini Untuk Harganya Dia Terjangkau Ya Di Harga 2 Jutaan Aja Nah Gimana Tulis pendapat Kalian Di kolom Komentar Soal HP Ini Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Video Dan Channel Ini Terima Kasih Bosku Dadah Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya